Dengan baru berjalan 2 setengah bulan yang saya target 3 bulan punya mesin 2, 2 bulan saya udah punya 2 Sekarang dengan orderan yang sekarang 2 mesin saya masih kurang Kalau PO yang masuk kita sampai 50 ribu itu PO yang masuk Saya harus banyak-banyak minta maaf sama bayar Banyak banget saya udah lebaran tiap hari saya Bulu saya sih kerja di tekstil ya Kalau suami dia telekomunikasi Saya di tekstil tuh R&D Awalnya sih cuma trading kain ya saya Kepikiran untuk jalan sublim ini karena permintaan bayar Ada beberapa bayar yang minta kita untuk jalan sublim Karena mungkin kalau keuntungan sublim ini Kita bisa satu prosesnya lebih cepat dibanding harus PO ke pabrik Kalau di pabrik sih jujur kita butuh 2 minggu untuk 1 motif Kedua kita bisa buat dengan kuantiti yang gak terlalu besar seperti di pabrik Karena kalau dengan misalnya di pabrik 1 motif 5 ribu meter Kalau di kita kan bisa 5 ribu meter tapi bisa beberapa motif Jadi lebih menguntungkanlah untuk kita dan bayar-bayar kita juga Dengan permintaan sekarang pasar yang semuanya udah rata-rata sublim Banyak sih banyak-banyak banget yang menentang Yang gimana kasarnya kurang setuju lah Itu namanya inovasi ya Karena permintaan bayar juga Saya coba aja itu Tapi ya alhamdulillah Sekarang udah lumayan Bahkan dengan baru berjalan 2 setengah bulan Yang saya target 3 bulan punya mesin 2 Itu 2 bulan saya udah punya 2 Ternyata permintaan pasar Alhamdulillah juga Alhamdulillah banyak orderan sih Saya dengan 1 mesin gak aku kejar Bahkan sekarang dengan orderan yang sekarang 2 mesin saya masih kurang Dan itu pun saya masih kewalahan Karena terus rebutan disini Alhamdulillah bayar-bayar juga Saya kan udah dari mana-mana Sebenernya kalau untuk prosesnya itu sama saja ya Seperti saya jualan Karena bayar-bayar saya dulu itu udah lumayan banyak Itu satu itu Dua juga dengan permintaan sebarang pasar Yang semuanya udah rata-rata surdin Sanan sih Dia minta pengiriman dalam seminggu 3 kali Satu kali pengiriman itu Berarti kalau misalnya minta 20 motif Itu seribu piece untuk permintaan 2 hari sekali Kadang saya baru ngirim pagi Itu malamnya udah tanya lagi Tapan kirim gitu Satu hari dengan 2 mesin saya bisa 2.500 Sering dan kekurangan Setiap hari Makanya sekarang tuh ini rebutan Sampai rebutan 2 mesin ini Gimana harus nambah mesin lagi Harus putar otak juga Makanya saya kiriman Agak dipercepat lagi Biar saya bisa nambah mesin lagi Termasuk mesin pressnya juga Itu awalnya sih gambar-gambarnya Yang gampang-gampang dulu sih Dari customer-customer yang dulu juga Ada yang mengubuhi juga gitu Denger-denger katanya punya sublin Ya saya mau coba disupply boleh gitu Gitu hanya lanjut-lanjut terus Semakin sini bikin banyak-banyak-banyak Seribu per 2 hari Iya udah langsung langganan dia Saya datang kesini awalnya Lihat bahannya udah cocok order 3 hari kemudian saya kirim Dari situ awalnya sih gambar-gambarnya Yang gampang-gampang dulu Rumah yang siap Kalau misalnya dihitung itu Nyampe lah 50 ribu Nyampe itu ya Dalam satu minggu Saya terus harus banyak-banyak Minta maaf sama bayar Banyak banget Udah lebaran tiap hari saya Satu minggu 6 hari Saya kerja 12 jam Tapi kadang kalau misalnya Ada yang lebih ya saya lemurin juga Kadang sampai hari minggu lemurin gitu Kayak minggu kemarin kan hari minggu Karena kita order Banyak hari minggu juga dilemurin 12 jam juga Jadi hitungannya emang full 7 hari Karena mungkin sekarang orang-orang Bagi membelajar online ya Dibanding ke pasar langsung Saya sih alhamdulillah banyak di online Saya ada yang maklun tuh Sebagian maklun Ada sebagian yang emang Pembeli saya yang biasa dulu Ngambil tuh Dia udah punya mesin sendiri Mesin jahit sendiri Jadi saya kirim pain aja ke mereka Paling misalnya gini Semua orderan masuk ke saya Atau suaminya Itu setelah proses gambar ya Udah gambar udah beres Orderan masuk Masuk saya Jalanin Terus kita atur Planning Printing sama presnya itu Kapan Udah gitu yaudah tinggal kirim Simple sih ya Kalau untung ini beda sama pabrik ya Misalnya ada bayar yang titip Tolong titip sekalian Di cutting ya Di laser gitu ya Di jahitin Saya kasih ke tempat maklun Saya sih range-nya dari harga 17 sampai 20 ribu Minimal order gak ada sih Satuan boleh Tapi harganya beda ya Untuk harga ini minimal order sih Saya sebenarnya 2 kodi juga Kayu 40 piece Ya itu juga kan per kuantiti Makanya saya range harganya ya Dari segitu Sebenarnya saya gak punya brand sendiri Karena ya saya top jualan Kerudung aja Cuman saya kalau misalnya Mau label brand sendiri Itu harus punya motif sendiri Satu Itu syaratnya Saya gak mau yang kwekw Kalau kwekw sih Kurang saya Kurang ini ya Ya udah banyak contoh lah gitu Di luaran sana Yang gak terima Atau gimana ya Saya juga kadang suka gendok ya Kalau misalnya bikin motif sendiri Terus di kopi nih sama orang Jadi lebih banyak nih jualannya Juga kurang ini ya Gitu Kalau kwekw sih ada beberapa yang jalan Cuman gak terlalu banyak Saya kebayar sih Mintanya Sok masukin motif sendiri aja Ini gimana berkreasi sajalah gitu Sampai ada bayar saya Yang cuman kirim Foto kasur yang Spray itu Pengen dibikin motif kerudung Dan il Misalnya Kreasinya harus bener-bener Inovasi Banyak banget Dari segala Misalnya liat bunga jadi motif Liat granit juga jadi motif Itu Bener-bener Imajinasinya harus Wah Bahkan banyak saya motif ini Yang dari Marmel Jadi motif itu Banyak banget Sebenernya lebih rumit yang bikin kwean Yang ikutin orang itu lebih rumit Karena mungkin dia pengen agak mirip Tapi gak Gimana ya Kalau bikin motif sendiri kan Ya udah ini punya kita Enak loh Kita jualannya gak ada di toko lain Udah dua bulan ini Ya udah nyampe 400 motif Ke saya Satu bayar Lebih tenang juga Kalau jualan motif sendiri Karena dulu waktu trading juga Saya ada pengalaman Yang ikutin orang Terus dituntut Ada beberapa bayar saya juga Yang seperti itu Sampai Tidak dengan email yang kecil Sampai M Tuntutan dari pemilik Banyak Makanya Saran saya usahakan Motif sendiri Kalau motif sih Masih mending ya Kalau misalnya bunga Siapa sih yang mau bikin hak paten bunga Orang itu yang Yang punya yang di atas ya Itu Bayar Kecuali logo Logo kan mereka juga punya hak paten Masing-masing lah Pengen logonya disamain Saya lebih baik kehilangan Bayar itu lah Daripada saya Kena masalah ke depannya Biarin aja gitu Rejeki nanti ada yang ganti Itu yang saya pusing Ada beberapa orderan yang Gitu Minta Sekarang ngasih gabar Apa pengen dicirin besok Itu yang jadi tantangan buat saya Tergantung kadang Ada yang minta 10 kondi Ada yang minta 20 gitu Kemarin minget kemarin Itu orderan sang purian semua Jadi kan karena Ini pengen cepat Yang ini jadi marah Karena kenapa belum jadi Bilangnya 3 hari gitu kan Itu kadukanya disitu Kalau sukanya ya alhamdulillah ya Banyak orderan Ya itulah aturnya yang saya kadang Wah gitu Cuman ya alhamdulillah Kalau ngatasi gini ya Paling saya Minta waktu ke mereka Saya kirim parsi yang Kalau misalnya mereka Mintanya nih seribu Seribu piece Saya udah beres 400 saya kirim dulu Buat mereka proses Atau biar mereka bisa jualan dulu Nah yang lain Saya kirim setengahnya dulu Yang penting ada progress dulu aja Yang kekirim Tapi kadang ada yang tertunda Itu yang bener-bener Ini kotanya cepat Kadangnya tinggal hari Mana-mana Saya kirim parsial aja Untuk atas sintai Jadi semuanya aman Dan kita sambil berjalan Mereka proses jualan Kita kan bisa bikin lagi nih Antrian lagi yang baru-baru Dengan menutupi VOPO yang sebelumnya Sebesar ini sih Dari gambar sih Gambar biasanya sih Rata-rata yang ngegambar Itu yang proses yang paling lama Kemarin sih sempat Saya juga udah Temk kain Setelah proses press Itu agak keras Saya itu semua Balikin lagi Saya gak mau Lebih baik produksi Saya stop dulu Daripada saya kena komplain Jadi yang udah terbiasa Yang dulu Kerja sama-sama saya Yang trading Udah terbiasa Tahu Kalau saya gak pernah Ganti-ganti kain Ya Alhamdulillah dari situ Setiap saya ada pergantian juga Kalaupun saya ada proses apa Dari pabrik apa Saya selalu bilang Sama mereka juga Saya gak mau Kalau mereka juga Dapat komplainan ya Karena nanti juga Saya juga dapet nih Dapetin bahasnya juga Makanya saya belajarnya Ya itulah Untuk menstabilkan semua Ganti-ganti Ya kualitas juga ya Kuncinya Sejahtera yg karyawan Sebenernya Mereka dengan nyaman Kerja di sini juga Lebih Pro gitu ke kita juga Gak ada ini Yang aneh-aneh Jadi saya selalu Nitip dari dulu Itu sama yang Ikut kerja sama-sama saya Tolong sesiskan Walaupun kecil Tapi ikhlas Itu yang jadi kuncinya Gak Gak usah Yang tengah nominal Apa-apa gitu Gak usah Itu aja nitip satu-satu Saya juga Gak percaya Sampai sekarang Sampai saat ini Saya gini gitu Sampai Seperti ini gitu Dengan banyak cerita Dengan perjalanan yang Sebenernya saya gak mau ya Saya bilang-bilang kayak gini Itu te Gimana ya Jadi takutnya disangkanya Ria Cuman Ya itu kuncinya Itu aja Kalau untuk proses Kesini mungkin Nanti kita juga Pelajar sendiri-sendiri Oh ada masalah ini Jadi selesai Ini ini Awal sih saya ngomong cerita Soal kayak gini Biar menginspirasi aja Itu aja Gak ada niat saya Ria Atau gimana Gimana Awal mal ketemu Laisander Tuh tua misi Dia lebih paham Untuk teknisnya Dia sering melihat Youtubenya Laisander Enaknya ya Laisander tuh Masih perhitungan HPV Jadi kita gak usah Banyak pusing ini Itu Cuman ya kita seimbangin Juga dengan harga kita Nah dari situ Jalan satu mesin Lah kok cepat Lah ini enak Dari situ Ditawarin lagi Yang lebih besar mesinnya Karena ada satu kendala Yang ini Ternyata listrik lah saya Nah dari situ Ya udahlah dengan mesin yang sama Dapatlah diskon Akhirnya dapet dua juga Kemarin saya ke pemeran lagi Pak Yari Iya bilang Kenapa lagi Jujur sih pengen sih Cuman ada suatu hal Jadi ya udahlah Kita atur dulu Produksi aja dulu Gitu disini Yang penting Yang ini masih berjalan Untuk ini nanti Target kita Dengan teknisnya ya Itu teknis yang Listrik kayak gitu sih ya Dibenerin dulu juga Mudah-mudahan ya Gak lama saya bisa Nambah mesin lagi Kemarin waktu awal datang tuh Teknisnya banyak mesti arahan Padang sering kesini Ngeliatin Kontrolin ke saya Untuk proses ini Gimana Ya sampai sekarang Walaupun saya Udah Ini juga udah jalan Beberapa bulan Pengirimannya Kemarin ya mesinnya Unit mesinnya aja sih Kalau untuk teknisi Alhamdulillah lah Saya juga Enak banget Terus diarahin Walaupun kita udah Ini udah jalan ya Misalnya udah berapa bulan Kita masih terus diarahin Sama mereka Ya ada sama teknisinya Ya itu masih sering Terus tuh komunikasi Kalau ada apa-apa kendala Gak pernah Gak slow respon Cepet gitu Untuk pemesanan Bahan baku juga Responnya cepat Kita aja jadi anak juga Gak nganggung Produksi kita Selama ini Kalau ada kendala Kayak gitu Terus Bypon juga Sangat membantu Untuk Lysander Saya ucapin banyak Makasih ya Untuk kerjasama Selama ini Udah membantu saya Memberi arahan Kepada saya Lysander Mudah-mudahan Lebih sukses ya Sampai jumpa